...bersih melayani di lingkungan rumah tahanan negara Samarinda. Satuan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur pada selesai siang mengukuhkan Satuan Operasional Kepatuan Internal Pemasyarakatan atau SATOPS Patnal PAS di lingkungan Kemenkum HAM Kalimantan Timur, wilayah Samarinda. Petugas yang dilantik ini berasal dari beberapa lapas dan rutan seperti lapas kelas 2A, lapas narkotika kelas 2A, rutan kelas 2A, dan Balai Pemasyarakatan kelas 2A Samarinda yang totalnya sebanyak 30 personel. Kita akan kegiatan pelantikan Sat OPS Patnal Satuan Kepatuan Internal Pemasyarakatan, itu yang pertama. Yang kedua, selain itu ada di sini, kita berdasarkan janji penerja menuju WDK dan WDM. Ada juga pencanangan zona integritas, yang itu juga menuju ke WDK dan WDM. Pak, deklarasi kali ini, Pak, itu manfaatnya bagi petugas apa sih? Jadi deklarasi untuk janji penerja ini, untuk, jadi sebenarnya ini deklarasi janji penerja ini bukan hanya di WDK PAS, tapi mungkin banyak instansi juga mencanangkan kegiatan ini, jadi untuk kedepannya, intinya pelayanan, memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Dalam tugasnya, Sat OPS Patnal PAS ini memastikan pelaksanaan fungsi dan tugas pemasyarakatan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Usai peresmian, petugas yang dilantik wajib menjalankan amanah yang diberikan dengan kesungguhan hati, guna mendukung terpeliharanya situasi aman di lingkungan lapas dan rutan. Dari Samarina, Kalimantan Timur, Fuji Mustafa, INews, melaporkan.